Intro Kau muslimin yang dirahmati Allah Mungkin banyak yang bertanya Adakah diet islami? Jawabannya Urusan diet Urusan makan ini sebenarnya urusan dunia Sehingga hukum asalnya mubah Saya contohkan Misalnya kurma Kurma ini hukumnya memakannya mubah Tetapi yang menjadi sunnah adalah Tata cara dan sifat penggunaan terkait kurma Jadi makan kurma hukumnya mubah Tetapi ketika kita menggunakan kurma untuk berbuka puasa Dan menggunakan kurma untuk makan sahur Inilah sunnahnya Saya kasih contoh lagi Tidur Tidur ini hukumnya mubah Tetapi apabila Tata cara Sifatnya Yang sesuai sunnah Itulah sunnah Tidur di sepertiga di awal malam Sunnah Tidur dengan lambung kanan Sunnah Sehingga Tidak ada diet khusus secara Islam Ini urusan dunia Serahkan pada ahlinya Selama halal Toyibah Dan tidak berbahaya menurut ahlinya Dan juga banyak yang bertanya Apa sih makanan jenis dan polanya Yang dianjurkan syariat Jawabannya adalah Jenis dan makanan Yang dianjurkan oleh syariat Sesuai dengan urf Atau adat setempat Dalilnya adalah Rasulullah s.a.w. Pernah ditawarkan Dhab Yaitu Makanan Sejenis Kadal gurun Beliau tidak memakan Sehingga Para sahabat bertanya A haramun huwa ya Rasulullah Apakah haram? Tetapi jawaban beliau Tidak Beliau mengatakan Laisa min to'ami Atau di riwayat yang lain Laisa bukan makanan Kaumku Hadis ini menunjukkan Bahwasannya Makanan itu sesuai Dengan kebiasaan kaumnya Sehingga apabila Kita orang Indonesia Biasa makan nasi Ya sudah kita makan nasi Biasa sarapan pagi Kita biasa makan sarapan pagi Inilah jenis makanan Dan pola yang dianjurkan syariat Kemudian Makan dalam Islam Itu cukup mudah Dan dimudahkan oleh Allah Karena Allah berfirman Makan dan minumlah Jangan berlebihan Ini intinya Sehingga selama makanan tersebut Halal Baik menurut ahli gisi Kita makan saja Selama tidak berlebihan Makan nasi makan selama tidak berlebihan Dan yang lebih penting Diimbangi dengan olahraga Kemudian bergerak Dan beraktifitas Semoga kita semua diberikan Anugerah kesehatan Dan kekuatan Karena Al-mu'minul Kawiyu khairun Wa ahabu ilallah Minal mu'minid do'if Mu'min yang kuat Yang sehat Yang staminanya bagus Ini lebih dicintai Dan lebih baik Daripada mu'min yang lemah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh